Tersangka HP laki-laki 26 tahun warga Kelurahan Karangtalun dan MD laki-laki 21 tahun warga Desa Kalidawir, Kecamatan Kalidawir, Tulungagung, terpaksa meringkuk di balik terasi besi. Kedua pemudia ini telah terbukti merampas HP milik anak di bawah umur FNR dan milik WA warga Karangjengkol Kesugihan. Peristiwa bermula pada saat kedua korban FNR dan WA sedang nongkrong di jalan bawah jembatan Serayu sambil bermain handphone. Tiba-tiba didatangi kedua pelaku AP dan MD. Gara-gara dikatakan memiliki bola mata berwarna hitam, AP dan MD emosi akhirnya memukul dan menghajar kedua anak di bawah umur tersebut. Selanjutnya merampas dua buah handphone mereka. Karena tidak terima, akhirnya orang tua korban melaporkan ke kantor polsek setempat. Mendapat laporan orang tua korban, petugas kepolisian langsung melakukan penyelidikan dan mengarah pada kedua pelaku dan tidak berselang lama polisi berhasil memankan kedua pelaku. Di depan petugas kepolisian pelaku mengaku telah mengajar kedua korban dan mengambil dua handphone milik korban. Satu handphone telah mereka jual untuk modal jualan angkringan dan satu handphone lainnya mereka gunakan sendiri. Terjadi sekitar pukul 5 sore di Jembatan Serayu di daerah Kesukihan. Jadi memang TKP ini sering tempat nongkrongnya anak-anak muda. Nah pada saat itu korban bersama dengan rekan lainnya lagi santai-santai di Jembatan Serayu. Kemudian dua pelaku ini melakukan penganian terhadap kedua korban. Kemudian setelah penganian korban tanpa sebab kemudian langsung merampas handphone, dua handphone milik kedua korban. Untuk kondisi korban pada saat dilaporkan ke pihak polisian memang terjadi lebam di mata dan di pipi serta merasakan sakit di bagian kepala. Karena para pelaku ini memukul serta nandang dan menginjak kedua korban ini. Untuk BB yang diambil dari kedua pelaku ini, satunya digunakan dan satunya dijual. Dijual untuk modal angkringan oleh kedua pelaku. Kedua pelaku ditangkap berikut barang bukti berupa handphone dan satu unit sepeda motor. Atas perubatannya, kedua pelaku dijerat undang-undang pencurian dengan pemberatan dan tentang pelindungan anak dengan ancaman hukuman penjara paling lama 9 tahun. Dari Cilacap, Rameenama Imas TV melaporkan.